Gerakan basic untuk seorang pemain pantomim, paling tidak dia bisa menirukan kegiatan-kegiatan di keseharian. Misalnya, makan, mandi, pakai baju, terus buka pintu, apapun kejadian yang ada di hidupan sehari-hari, bisa ditirukan tanpa ada bendanya, itu menurut saya sudah melatih menjadi seorang pemain pantomim. Basic-basic, dasar latihannya, coba pegang tembok aslinya dulu, rasakan seperti apa temboknya, baru setelah itu ambil jarak dari temboknya, lakukan, rasakan seperti memegang tembok. Itu berlaku untuk semua benda ya.